Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Top 5 News edisi Maret Polewali Madar TV Kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi seputar Polewali Madar Bersama saya Sinta Baharudin, kita ikuti informasi selengkapnya Kabupaten Polewali Madar tembus 10 Besar Nasional PPD Bapenas Republik Indonesia Tahun 2021 Kategori Kabupaten Intro Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD 2021 Bapenas RI memasuki tahap 3 Yaitu verifikasi lapangan untuk penentuan 3 besar nasional Pada tahap verifikasi lapangan ini, Bapenas melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat Melakukan verifikasi lapangan pelaksanaan pembangunan daerah Utamanya pada aspek inovasi daerah Terlaksana selama 2 hari, 30-31 Maret 2021 Lukman Umar, SPD MSI Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat menyampaikan Kabupaten Polewali Madar menjadi salah satu dari 10 kabupaten Yang memiliki kesempatan diberi amanah dengan program pembangunan daerah dari Bapenas Dari sekian ratus kabupaten, Polewali Mandar menembus 10 besar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Haji Aslani menuturkan Dengan terpilihnya Polewali Mandar sebagai 10 besar nasional PPD 2021 Kategori Kabupaten Maka inovasi-inovasi di bidang pertanian akan terus ditingkatkan Terutama inovasi simantap sebagai sistem pertanian mandiri terpadu dan partisipatif Dr. Haji Agusnya Hasan Sulur SP MSI Kepala Dinas Perindakop dan UKM mengatakan Selama 2 hari sudah telah bertemu Ombudsman Dalam rangka validasi tahapan Polewali Mandar masuk dalam 10 besar PPD Untuk itu, pada kesempatan ini salah satu program prioritas itu adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri Pabrik Sagu Ia juga berharap ke depan program ini menjadi prioritas pemerintah Dalam pengembangan usaha ataupun peningkatan pendapatan daripada para pelaku UMKM Terutama yang berada pada olahan makanan Penguatan Sektor Pertanian UMKM dan Infrastruktur Tema Musrembang RKPD Tahun 2022 Terdapat 2.546 usulan hasil Musrembang Kecamatan Dan 1.082 pokok pikiran DPRD dalam Musrembang RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Usulan Musrembang dan pokok pikiran DPRD ini selanjutnya dipaduserasikan Dengan program dan kegiatan pemerintah daerah Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran Andi Ibrahim Masdar Bupati Polewali Mandar membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Tahun 2021 Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 Rabu 31 Maret 2021 Musrembang RKPD Tahun 2022 ini dilaksanakan secara virtual di Aula Bapeda Litbang Dan diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Unsur Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, delegasi yang mewakili peserta Musrembang Kecamatan Akademisi, LSM atau Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha atau investor, keterwakilan perempuan dan forum anak Hadir sebagai narasumber dalam forum ini yaitu Dr. Agus Salim, fasilitator tim pengembangan LP2M UNHAS Muhammad Rod, pelaksana tugas Direktur Regional 2 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS Dotrandes Khairuddin Anas, kepala BAPEDA Provinsi Sulawesi Barat Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar dalam sambutannya mengatakan Penyelenggaraan Musrembang adalah kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Musrembang Kabupaten merupakan forum pertemuan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder tingkat kabupaten yang secara langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD Libatkan 5 komponen BPBD Polewali Mandar susun rencana kerja kontingensi gempa bumi dan tsunami Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan rapat penyusunan rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami Kabupaten Polewali Mandar melibatkan 5 komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media terlaksana selasa 23 sampai dengan Rabu 24 Maret 2021 bertempat di Hotel Sinarmas Kejamatan Polewali Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh HM Natsi Rahmat Wakil Bupati Polewali Mandar yang dihadiri perwakilan TNI dan Polri, DPRD, BPBD, perangkat kerja terkait, dan undangan lainnya bertindak selaku narasumber kegiatan ini Saidar Rahman Jaya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basar Nas Mamuju Rosa Amelia, Kepala BMKG 4 Makassar, Sulawesi Selatan Agus, Kepala Satuan Meteorologi Majene dan Inaldi, MHAN, BPBD Provinsi Sulawesi Barat Tujuan kegiatan ini dalam rangka penyusunan dokumen rencana kontingensi sehingga tersusun sebuah rencana yang akan digunakan pada masa tanggap darurat bencana mengingat wilayah Kabupaten Polewali Mandar cukup tinggi potensi bencana maka diperlukan satu tekad bersama untuk menyusun suatu rencana kesiapsiagaan dengan perlibatan seluruh komponen baik itu lembaga maupun instansi dalam menghadapi bencana HM Natsi Rahmat Wakil Bupati Polewali Mandar dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui BPBD untuk membangun sinergitas, kapasitas, dan kapabilitas semua pihak terkait dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Andi Afandi Rahman, Kepala BPBD Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan kegiatan penyusunan dokumen rencana kontingensi terhusus untuk bencana gempa bumi dan tsunami melibatkan beberapa pihak Menindak lanjuti hasil kesepakatan rapat dengan pendapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Polewali Mandar bersama dengan pengurus perpadi dan kelompok tani nelayan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar pertemuan dan pengawasan lapangan terkait perdagangan gabah bersama tim terkait Menindak lanjuti hasil kesepakatan rapat dengan pendapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Polewali Mandar bersama dengan pengurus perpadi, kelompok tani nelayan andalan, dan aliansi peduli petani dan buruh tani maka pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar pertemuan yang melibatkan berbagai unsur terkait Pada hari Jumat 26 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Pertemuan ini menentukan dua lokasi pemantauan dan pengawasan pembelian penimbangan gabah yaitu Kecamatan Matakali dan Wonomulyo Hasani, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar mengemukakan Sesuai dengan kesepakatan hasil rapat yang lalu, bahwa pada kali ini pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindakop dan UKM, Dinas Kominfo SP, Bagian Hukum Sekda, Bagian Ekonomi Sekda, serta pihak terkait lainnya terjun langsung mengawasi penimbangan gabah, membagikan bukti tertulis hasil kesepakatan rapat mengenai penentuan harga gabah menyambangi dan menjelaskan secara langsung kepada masyarakat Sebelum melakukan pertemuan ini, Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah dan Beras Kabupaten Polewali Mandar disela-sela melaksanakan pemantauan di Kecamatan Matakali dan Wonomulyo Hamzah Syamsuddin, Ketua Perpadi Kabupaten Polewali Mandar mengatakan Kegiatan ini bertujuan membantu petani, perpadi untuk saling bekerja sama satu sama lain sesuai aturan yang disepakati bersama Perhelatan seleksi Tilawatil Quran dan Hadis ke-9 dan Musabakah Kiratil Kutub ke-2 tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun ini kafilah terbaik umum di Raih Kecamatan Tutar dan Campalagian Tak terasa sudah 7 hari berlangsung seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH-9 dan Musabakah Kiratil Kutub ke-2 tingkat Kabupaten Polewali Mandar Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH ke-9 dan Musabakah Kiratil Kutub ke-2 tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 resmi ditutup oleh Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar Pada Rabu malam 31 Maret 2021 terlaksana di Rujab Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar Bupati Polewali Mandar mengatakan Meski di masa pandemi saat ini perhelatan STQH dan MQK berjalan dengan lancar dan aman Cabang Lombah Tafsir Al-Quran Bahasa Arab Cabang Musabakah Hadis Nabi golongan hafalan 100 hadis dengan sanat dan golongan hafalan 500 hadis tanpa sanat Marhala Ula bidang Fiki dan Nahu Marhala Wusta bidang Fiki dan Tauhid Marhala Uliya bidang Fiki dan Tauhid Penutupan STQH ke-9 dan MQK-2 ini Sekaligus pengumuman pemenang para kafilah dari kecamatan sekabupaten Polewali Mandar Sekaligus penyerahan piala kepada para juara oleh Bupati Polewali Mandar Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Top 5 News Polewali Mandar TV edisi kali ini Mari menjaga kesehatan di masa pandemi Bersama kita cegah penyebaran COVID-19 Dengan senantiasa disiplin 3M Yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir Wakil kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Tetap hadir bersama kami di Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Saya Sinta Baharudin pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!